Setiap pengoperasian moda transportasi baik darat maupun udara harus sesuai SOP atau Standard Operating Procedure. Untuk moda transportasi udara seperti pesawat, juga terdapat SOP atau tahapan-tahapan yang dilakukan pesawat sebelum take-off. Moda transportasi udara seperti pesawat memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum take-off. Di antaranya ialah pemeliharaan pesawat yang dilakukan oleh para teknisi pemeliharaan pesawat yang berlisensi. Tugas mereka yaitu memastikan aspek keselamatan yang berkelanjutan. Pengecekan dilakukan antara lain pengecekan tekanan ban, ada tidaknya kebocoran fluida dan kerusakan struktur pesawat, maupun testing fungsi sistem dan kontrol di dalam pesawat. Merencanakan penerbangan. Beberapa jam sebelum take-off, petugas mengkaji lengkap rute yang akan dilalui, ketinggian terbang, bahan bakar, dan kondisi cuaca selama penerbangan, termasuk informasi detail kondisi cuaca di airport tujuan. Mengamankan pesawat. Di antaranya mengamankan pintu masuk pesawat, pintu palka, jembatan penghubung masuk pesawat, dan mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kabin pesawat dan komponen kargo. Kemudian persiapan darat. Yang dilakukan petugas darat ialah membersihkan toilet dan mengisi bahan bakar ke dalam pesawat. Pengecekan penumpang dilakukan oleh petugas bandara. Selain mengecek barang bawaan dari item-item berbahaya, petugas juga mencecokkan identitas di boarding pass. Briefing awak kabin. Awak kabin dan pilot melakukan briefing penuh untuk menyiapkan penerbangan terkait dengan alat dan elemen keselamatan yang ada di dalam pesawat. Persiapan di dalam kabin pilot. Ketika pilot berada di dalam flight deck, mereka memasukkan rencana penerbangan ke dalam sistem komputer navigasi, melakukan pengecek keselamatan dalam kokpit, dan persiapan terbang. Kapten dan penyedia penyerbangan bekerjasama dalam melakukan pengecekan untuk memastikan mereka dalam satu arahan keselamatan yang sama. Pengecekan keselamatan. Petugas kabin, pramugari atau pramugara, mengucak peralatan keselamatan yang ada maupun keamanan di dalam kabin pesawat sebelum penumpang melakukan boarding. Boarding keseluruhan dilakukan setelah penumpang memasuki pesawat. Hal yang dipastikan ialah semua bagasi harus masuk ke dalam pesawat. Ponsel ataupun alat elektronik lainnya dipastikan harus dimatikan. Setelah itu petugas menutup pintu pesawat dan melakukan demo keselamatan. Pilot menuju ke landasan pacu di ujung landasan pacu. Pilot melakukan persiapan akhir kemudian memerintahkan awal kabin untuk mengambil posisi terbang atau take off position dan menunggu izin dari petugas ATC atau air traffic control. Kemudian setelah diizinkan, pesawat kemudian melakukan penerbangan. Tim Liputan, Berita 1.